Karena atas rahmat serta karyuniannya pada hari ini, hari Kamis dan 14 Oktober tahun 2021, program doktor Fakultas Kedokteran mengadakan sidang terbuka dengan acara khusus, ujian promosi doktor, promo Venda, dokter gigi, anak agung Kompiang Martini M. Biomed. Maka dengan ini sidang dinyalakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat, anggota penguji program doktor Fakultas Kedokteran, promotor dan kopromotor, para penyanggah dan undangan akademik, saudara-saudari promo Venda yang terpelajar, serta undangan lainnya yang saya hormati. Ujian promosi doktor ini dilaksanakan setelah promo Venda dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama, ujian tertutup pada tanggal 21 September 2021 dengan disertasi berjudul Efek Gel Nanopartikel Ekstraktomat Likupersikum Esculentumil dengan komposisi kitosan terhadap penurunan malondialdehid 8, malondialdehid 8, hidroksidua deoksiguanosin, P53, mikronuklius pada epitelmukosa ginggifatikus wistar yang diiradiasi radiografi peri apikal. Hadirin yang saya hormati, pada ujian promosi doktor ini, para penyanggah, promotor dan kopromotor, dipersilahkan untuk memberikan penilaian mengenai 1. Alur penelaran ilmiah promo Venda dalam mempertahankan disertasi, serta sumbangan disertasi terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Ujian akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, presentasi. Tahap kedua, tanya-jawab oleh penyanggah. Tahap tiga, tanya-jawab oleh penggangan akademik. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, soyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode penelitian atau analisis statistik yang telah diputuskan dan disetujui pada ujian tertutup. Karena banyaknya penanya, saya mohon kesediaan para penyanggah untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan hanya dua buah, sehingga semua penanya mendapat kesempatan. Sebelum kesempatan diberikan kepada promo Venda, saya ingin bertanya pada saudari promo Venda. Apakah saudari siap untuk melaksanakan ujian promosi doktor hari ini? Pak Sengkerta Wardunugraha Ide Sangyangwidi, saya siap untuk melaksanakan ujian hari ini. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, saatnya kita memasuki tahap pertama, yaitu presentasi. Saya persilahkan saudari promo Venda untuk mempresentasikan disertasinya selama 15 menit yang akan dimulai pada pukul 10 lewat 4 menit dan akan berakhir pada pukul 10 lewat 19 menit. Silahkan saudari promo Venda. Terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dekan selaku Ketua Penguji, Promotor, Kopromotor 1, Kopromotor 2, Undangan Akademik, dan Undangan Keluarga, izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Efek Gel Nanopartikel Extractomat Likopersium Esculentumil dengan komposisi kitosan terhadap penurunan malondialdehid 8-hidroksiduadosin B53 mikronukleus pada mukosa gingiva tikuswistar yang diiradiasi radiografi periapikal. Ada pun yang melatar belakangi pelitian ini adalah radiografi periapikal dengan full mode series digunakan untuk melihat keparahan penyakit periodontitis, evaluasi morfologi akar ganda untuk kepentingan edodontik. Pada penelitian Saputra, Astuti, dan Budi 2012, radiografi periapikal dengan dosis 0,08, 0,16, 0,24 milisifat mengakibatkan peningkatan apoptosis dan nekrosis sel pada sel mukosa mulut tikus. Pada penelitian KCD et al. 2017, Static Full Mode Series yang dilakukan pada tikus mengakibatkan peningkatan mikronukleus pada sel-sel pignosis dan kardioeksis pada mukosa mulut dan gingiva. Pajanan radiasi menimbulkan ionisasi pada materi yang dilaluinya sehingga menyebabkan stres oksidatif dan menyebabkan efek negatif yang merupakan efek negatif dari radiasi ionisasi. Indikator penilaian stres oksidatif adalah MDA, 8OH2DG, P53, dan mikronukleus. Pemberian antioksidan alami seperti gel nanopartikel ekstratomat dapat menimbulkan efek negatif radiasi. Pemberian gel ekstratomat dalam bentuk nanopartikel memiliki keuntungan dibandingkan gel biasa adalah menghantarkan bahan aktif untuk menembus ruang-ruang antar sel, mengontrol pelepasan obat atau bahan aktif selama transportasi dan lokalisasi pada sel aktif target. Penelitian aktivitas gel nanopartikel ekstratomat pada jaringan gingiva sebagai radioprotektif irradiasi, radiografi preapikal belum pernah ada. Perlu dilakukan pelitian pemberian gel nanopartikel dengan waktu pemberian 0,135,7 hari untuk mengetahui efektivitas dan aktivitas antioksidan pemberian nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan pada jaringan epitel gingiva ticus westar yang diradiasi radiografi preapikal. Rumusan masalah. Berasakan rumungannya di atas, maka dibuatkan rumusan masalah. Rumusan masalah 1-4, saya akan singkat. Apakah epreksi MDA, 8OH2DG, P53 mikronukleus pada epitikal mukosaging fatigus lebih rendah setelah pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal dibandingkan kontrol dan gel kitosan pada waktu pemberian 0,135,7 hari sebelum diiradiasi radiografi preapikal? Apakah ada pengaruh langsung pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53? Apakah ada pengaruh secara tidak langsung pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53? Tujuan penelitian ini Tujuan penelitian ini adalah mengungkap mekanisme patogenesis radioprotektif gel nanopartikel ekstratomat lycopersium exomentumil akibat iradiasi radiografi preapikal Tujuan khusus akan saya bacakan dengan singkat membuktikan ekspresi MDA, 8OH2DG, P53 mikronukleus Pada epitelucosa gingiva tikus lebih rendah setelah pemberian gel nanopartikel dengan komposisi kitosan secara topikal dibandingkan kelompok kontrol dan gel kitosan pada waktu pemberian 0,135,7 hari sebelum diiradiasi radiografi preapikal Membuktikan ada pengaruh secara langsung pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53 Membuktikan ada pengaruh secara tidak langsung gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53 Manfaat penelitian, manfaat akademis Hasil penelitian ini memberikan informasi ilmiah kepada para akademisi tentang mekanisme gel nanopartikel ekstratomat sebagai radioprotektif terhadap iradiasi radiografi preapikal Identifikasi ekstratmen MDA terhadap MDA 8OH2DG P53 mikroniklus akibat iradiasi radiografi preapikal yang sebelumnya diberikan gel nanopartikel ekstratomat dengan waktu pemberian 0,135,7 hari digunakan sebagai data dasar untuk penelitian biomolekuler lebih lanjut memberikan informasi mengenai kemampuan gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal untuk menurunkan ekspresi MDA, 8OH2DG, P53 dan jumlah mikroniklus pada epitel mukosa gingifatikus yang diradiasi radiografi preapikal Manfaat praktis, hasil penelitian ini akan sangat membantu para klinisi atau dokter gigi khususnya praktisi di bidang radiologi kedokteran gigi dalam upaya memberikan proteksi radiasi pada pasien yang akan dilakukan full mode seris radiografi periapikal memperkenalkan gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan kepada klinisi atau dokter gigi sebagai bahan alternatif sebagai radioprotektif untuk protesi radiasi pada radiografi di bidang kedokteran gigi Terangkap berpikir pemberian gel nanopartikel ekstratomat diberikan sebelum iradiasi periapikal di mana gel nanopartikel ini akan mencegah efek negatif radiasi ionisasi yang mengakibatkan terjadinya ROS dan stres oksidatif di mana stres oksidatif akan mengakibatkan kerusakan sel yang ditandai oleh MDA dan kerusakan DNA 8-OHDG serta mekanisme apoptosis yang ditandai dengan P53 Jika kerusakan sel dan kerusakan DNA ini dicegah maka MDA 8-OH2DG P53 dan mikronukleus diharapkan menurun sehingga mekanisme apoptosis tidak akan terjadi Konsep penelitian pemberian gel nanopartikel ekstratomat secara topikal sebelum dilakukan radiasi kemudian radiasi ionisasi pada epitel ROS, MDA 8-OH2DG P53, mikronukleus, terus apoptosis Adapun faktor internal dan eksternal yang tidak diteliti pada penelitian ini faktor internal umur berat badan jenis kelamin penyakit sistemik faktor eksternal radiasi antioksidan polutan rokok obat-obatan Hipotesis penelitian Hipotesis 1-4 saya akan bacakan secara singkat ekspresi MDA 8-OH2DG P53 mikronukleus pada mukosa gingifatikus lebih rendah setelah pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal dibandingkan lompok kontrol dan gel kitosan pada waktu pemberian 0,1357 hari sebelum diiradiasi radiografi periapikal Terdapat pengaruh secara langsung pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radio protektif pada MDA terhadap P53 Terdapat pengaruh secara tidak langsung pemberian gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radio protektif pada MDA terhadap P53 Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan randomized post-test only control group design dengan membandingkan efek gel nanopartikel ekstratomat dengan komposisi kitosan dengan kelompok kontrol yang diberikan aquades dan kelompok yang diberikan kitosan Kemudian populasi dengan dilakukan random sampling mendapatkan sampel kemudian dilakukan random alokasi didapatkan tiga kelompok kelompok kontrol, pelakuan satu dan perlompokan dua dan lima kelompok pemeriksaan tikus galur penelitian tikus galur wistar 30 diadaptasi satu minggu dilakukan random alokasi kemudian dibagi menjadi tiga kelompok tiga kelompok kelompok satu diberikan aquades kelompok P1 diberikan gel kitosan dan P2 diberikan gel nanopartikel kemudian dilakukan diradiasi ke pengambilan jaringan kemudian dilakukan pemeriksaan MDA 8OH2DG P53 mediklutwis pada jaringan Kikiva pada masing-masing pelakuan hari kemudian dilakukan analisis data analisis data dilakukan uji deskriptif uji normalitas menggunakan sapirolik dan uji homogenitas melakukan efon tes uji komparabilitas data MDA 8OH2DG P53 menggunakan one way ANOVA dilakukan dengan uji poshoc dilanjutkan dengan uji LSD analisis dalur untuk menilai ada tidaknya pengaruh MDA terhadap P53 secara langsung dan MDA melalui 8OH2DG terhadap P53 secara tidak langsung hasil dan pembahasan karakteristik tikus tikus wistar berusia 8-10 minggu dengan berat badan 250-300 gram sebanyak 30 ekor tikus selama 7 hari diadaptasi di laboratorium analitik Universitas Udayana kemudian karakteristik gel nanopartikel diterapkan likopen sebesar 184,951 flavonoid 889,036 phenol 2267,127 kemudian uji antioksidan AAI sebesar 0,625 kemudian uji PSA dan setap potensial diameter 167 PDI 0,127 setap potensial 31 uji normalitas dan homogenitas hasil analisis menunjukkan data berdistribusi normal dan homogen dilanjutkan dengan uji parametrik one-way ANOVA dan uji poshoc dengan menggunakan uji LSD yang bertujuan untuk mengetahui kelompok-kelompok mana yang berbeda hasil pemeriksaan ekspresi MDA pepitelegym vaticus wistar hasil pemeriksaan imunohistokimia ekspresi MDA di sini digampirkan dengan gambaran imunohistokimia pada waktu pemberian selama 1 hari kemudian dari data ekspresi MDA terlihat kelompok pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol aquades dan kelompok pemberian gel kitosan analisis komparabilitas uji one-way ANOVA terlihat perbedaan ekspresi MDA antar kelompok kemudian dilanjutkan dengan uji LSD perbandingan antar kelompok perlakuan dan lama pemberian ekspresi ekspresi MDA berbeda secara bermakna pada waktu pemberian selama 1-3-5 hari pada setiap kelompok perbedaan rata tertinggi pada waktu pemberian 1 hari antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 2 dan berbeda secara bermakna pada penelitian sahada etol 2001 pada tikus yang diberikan likopen 5 mg selama 7 hari sebelum iradiasi sinar gamma menurunkan konsentrasi TBERS pada subseloran hati tikus diiradiasi Medan etol 2011 aplikasi likopen sebelum radiasi abdominal felfit memiliki potensial mengurangi lipid peroksidasi dan menstimulasi enzim antioksidan pada penelitian ini aplikasi topikal gel nanopartikel tomat dengan kompisi kitosan 8% memberikan perlindungan secara fisik terhadap efek radiasi radiografi pre-apikal pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih efektif dalam menurunkan ekspresi MDA daripada kitosan hasil pemeriksaan ekspresi 8OH2ADG jaringan epitelmukosaging fatikus wislar hasil pemeriksaan imunohistokimia ekspresi 8OH2ADG diwakili dengan gambar waktu pemberian selama 3 hari kemudian dari data ekspresi 8OH2ADG terlihat pada kelompok pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol dan kelompok gel kitosan kemudian uji 1-way ANOVA terdapat perbedaan bermakna antar kelompok kemudian dilanjutkan dengan uji LSD perbandingan antar kelompok perlakuan dan lama pemberian perbedaan rata terhinggi terjadi pada pemberian selama 3 hari pada antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan P2 dan berbeda secara bermakna Gajowik dan Dobrinska 2017 sumlempatasi makanan yang mengandung likopen selama 1 minggu menyebabkan meningkatnya kadar likopen serum mengurangi tingkat oksidasi lipid endogen oksidasi protein, oksidasi lipopoprotein, dan e-DNA likopen melindungi lipid DNA dan protein pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih efektif dalam menurunkan ekspresi 8OH2DG daripada kitosan hasil pemeriksaan ekspresi P53 jaringan epitelmukosa gingfatikus hasil pemeriksaan imunohistokimia diwakili dengan waktu pemberian selama 3 hari dari data ekspresi P53 terlihat pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih rendah daripada kelompok kontrol dan perlakuan gel kitosan kemudian uji 1-way ANOVA terdapat perbedaan secara bermakna antar kelompok kemudian dilanjutkan dengan uji LSB perbandingan antar kelompok perlakuan perbedaan rata tertinggi terjadi pada waktu pemberian selama 3 hari antara kelompok kontrol dan perlakuan 2 dan berbeda secara bermakna senyawa flavonoid menghasilkan KM ferrol akan menjedah siklus sel pada fase G1 dan fase G2 dengan menghambat fosfolidasi CHK pada DSB dan CHK1 pada SSB yang memungkinkan sel untuk mereparasi DNA-nya sehingga P53 dipernahankan rendah agar aktifasi sel tidak terhambat efek gel nanopartikel ekstratomat dengan kompensi kitosan 8% mampu menurunkan ekspresi P53 sehingga gel nanopartikel tomat menghambat terjadinya kerusakan sel maupun apoptosis pemberian gel nanopartikel ekstratomat lebih efektif menurunkan ekspresi P53 daripada kitosan mikronukleus hanya ditampilkan beberapa gambaran hanya kualitatif kemudian analisis jalur pengaruh gel nanopartikel ekstratomat melalui MDA terhadap P53 secara langsung adalah signifikan peran MDA dalam pengaruh terhadap P53 baik secara langsung maupun melalui P8OH2DG adalah 82,30% sedangkan 17,70% adalah melalui jalur air akibat variable-variable lain yang tidak diteliti novelty kemudian baru penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tomat masih terbatas pada ekstrak biasa bukan dalam bentuk nanopartikel dan pemberian jus tomat yang dimanfaatkan sebagai antioksidan alami pada penelitian ini ekstrak tomat diubah menjadi ukuran gel nanopartikel sehingga mudah diaplikasikan ke mukasa mulut gel nanopartikel ekstrak tomat mampu sebagai radioprotektif dengan terbukti ekspresi MDA-80H2DG P53 lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol dan gel kitosan mekanisme patogenesis gel nanopartikel ekstrak tomat memberikan pengaruh MDA secara langsung terhadap P53 dan pengaruh tidak langsung MDA melalui 8OH2DG terhadap P53 gel nanopartikel ekstrak tomat sebagai antioksidan alami memiliki kemampuan sebagai radioprotektif simpulan dan saran simpulan akan saya bacakan secara singkat ekspresi MDA-80H2DG P53 mikronukleus pada mukosa gingifat pikus lebih rendah setelah pemberian gel nanopartikel ekstrak tomat dengan komposisi kitosan secara topikal dibandingkan kontrol dan gel kitosan pada waktu pemberian 0,135,7 hari sebelum diiradiasi radiografi preapikal terdapat pengaruh secara langsung gel nanopartikel ekstrak tomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53 terdapat pengaruh secara tidak langsung gel nanopartikel ekstrak tomat dengan komposisi kitosan secara topikal sebagai radioprotektif pada MDA terhadap P53 saran perlu pemeriksaan histologi lebih lanjut secara kuantitatif terhadap ekspresi mikronukleus perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi penelitian pemberian gel nanopartikel ekstrak tomat dengan komposisi kitosan kepada manusia sebagai antioksidan dalam mencegah dan mengurangi efek radiasi Sekian presentasi dari saya, saya ucapkan terima kasih Waktu 15 menit telah berakhir, ujian akan dilanjutkan dengan tahap 2 yaitu pertanyaan oleh penyanggah selama 60 menit Untuk itu, saya persilahkan promotor Dr. Dr. Idewamadi Sukrama, MSI, SPMK Konsultan untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan Yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Idayana sebagai pimpinan sidang yang terpelajar promopenda Dr. Gigi, anak agung Kompiang Martini, Magister Biomedic Yang saya hormati, selamat hari ini sudah mencapai gelar akademik tertinggi Dan tentunya ucapan selamat ini juga saya sampaikan kepada keluarga Kemudian kepada teman-teman di FKG UNMAS Kebetulan juga hari ini yang hadir Dan juga tentunya saya sebagai promotor ingin menyampaikan dua hal berkaitan dengan disertasi ini Yang pertama adalah Di sini kan memakai gel nanopartikel Nah, apa sih keunggulan gel nanopartikel ini daripada ekstrak biasa Karena tentunya kita dalam melakukan disertasi kita ingin mendapatkan hal terbaru kemudian lebih unggul, lebih praktis dan layak untuk dipergunakan Itu pertanyaan pertama Yang kedua, ini dilakukan pada binatang coba Ya, jadi pada tikus wistar Dan tentunya Saya ingin tahu Tentang Prinsip-prinsip etik Di dalam melakukan penelitian dengan hewan coba Jadi mohon dijelaskan Karena bagaimanapun nanti Di dalam publikasi atau bagaimana Nanti kalau prinsip etik itu dilanggar Tentunya akan menjadi masalah di dalam publikasi Terima kasih, itu saja yang dijawab Yang saya hormati kedua sidang Ijinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Dr. Idewo Madesukramo MSI SPMK Konsultan Ada pun kelebihan dari sediaan ekstrak tomat nanopartikel dibandingkan sediaan biasa Sehingga dalam penelitian ini Dipilih menjadi penelitian Adalah Gel nanopartikel ekstrak tomat Ini mendapat menghantarkan Bahan aktif untuk menembus Ruang-ruang antar sel Mengontrol pelepasan obat Atau bahan aktif Selama transportasi dan lokalisasi Pada sel aktif target Dan gel nanopartikel ekstrak tomat ini Juga mudah diaplikasikan pada jaringan gingiva Yang kedua Etika pada saat melakukan subjek hewan coba Adalah dengan mematuhi prinsip 3R Tambah 1R Yaitu replacement Yaitu mengganti subjek dengan Yang lebih efektif untuk mempertajam Penelitian sebaiknya digunakan Sesuai dengan literatur Atau penelitian yang terdahulu jika ada Reduce Yaitu mengurangi jumlah subjek Jika memungkinkan Supaya lebih efektif Serta menghemat waktu dan biaya Refinement Yaitu jika tetap menggunakan hewan coba Gunakanlah metode yang paling manusiawi Dan minimalisir Dan bahkan mungkin menghilangkan gangguan Yang mungkin akan dialami subjek tersebut Kemudian responsibility Sebagai peneliti harus bertanggung jawab Terhadap segala hal Yang terjadi pada subjek hewan coba Demikian jawaban dari saya Dokter, terima kasih Terima kasih Jadi perlu juga saya sampaikan Bahwa Efek gel nanopartikel ini Supaya nanti di Apa namanya Ini kan menjadi HKI Hak kekayaan intelektual Karena Di sini sudah bisa Anda Membuat hak Kekayaan intelektual Untuk Memungkinkan bahwa Memang Anda lah yang berhak Dalam Nanopartikel ekstrak tomat ini Dokter Pompian Jadi saya Sangat puas Atas jawabannya Dan saya akan kembalikan Kepada Bapak Dekan Semoga pemimpin sidang Terima kasih Selanjutnya Kepada aku Promotor 1 Profesor Dokter Hewan Yunyoman Mantik Astawa PhD Saya persilahkan Untuk menyampaikan Pertanyaan Atau sanggahan Baik Selamat pagi Pertama selamat dulu Kepada Prof. Vendai Atas Capaiannya hari ini Kemudian Saya ada dua Pertanyaan Yang pertama Dalam Dalam penelitian ini Saudara Apa namanya Memberi perlakuan Radiasi Radiografi Kira-kira Kalau di Kedokteran gigi Itu Digunakan untuk apa Dan Upaya apa saja Yang dilakukan Untuk mencegah Kerusakan Akibat dari Paparan Radiasi Tersebut Yang pertama Kemudian Yang kedua Di sini Saudara memilih Tiga marker Jadi Empat marker Tapi satu Mungkin kurang Konklusif Yang pertama Itu adalah MDA Kemudian OHDG Dan P53 Jelaskan Bagaimana Apa Apa Kaitan marker Itu dengan Kerusakan Kerusakan Yang Dikebarkan Radiasi Radiografi Terima kasih Yang terhormat Kedua sidang Ijinkan Saya Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Dr. Hewan Inyoman Mantik Astawo PSD Manfaat Dari Radiasi Radiografi Yang dilakukan Pada Bidang Kedokteran Gigi Adalah Untuk Dari Mendiagnosa Sampai Evaluasi Perawatan Radiografi Pre-apical Dengan Full Mode Series Masih Sangat Diperlukan Masih Sangat Tinggi Pemakaiannya Sehingga Pada Waktu Pengaplikasian Atau Pada Waktu Pengambilan Radiograf Kami Sangat Memerlukan Proteksi Radiasi Yang Dimana Selama Ini Proteksi Radiasi Pada Bidang Kedokteran Gigi Masih Sangat Minim Dan Khusususnya Pada Rongga Mulut Itu Belum Ada Proteksinya Jadi Saya Melakukan Penelitian Gel Nanopartikel Extractomat Ini Sebagai Proteksi Radiasi Kemudian Peran Hubungan Biomarker Yang Diperiksa Pada Tingkat Kerusakan Jaringan Ini Hubungannya Yang Diakibatkan Oleh Paparan Radiasi Radiografi Adalah Dimana Bahwa Radiasi Ionisasi Menimbulkan Terjadinya ROS Yang Mengibatkan Terjadinya Stres Oksidaktif Sehingga Terjadi Kerusakan Sel Pada Membran Sel Yang Ditandai Oleh MDA Dan Kerusakan DNA Yang Ditandai Oleh 8 OH2DG Dan Jika Jika Kerusakan Terus Berlangsung Maka Terjadi Mekanisme Apoptosis Hal Ini Ditandai Oleh Adanya Ekspresi P53 Kemudian Mikronukleus Itu Adalah Berkorelasi Dengan 8 OHDG Dan P53 Itu Merupakan Suatu protein Yang berperan Dalam Apoptosis Intraseluler Fungsi P53 Adalah Menjaga Proteinom P53 Pada Keadaan Rendah Akan Berperan Sebagai Penjaga Sel Sedangkan Dalam Jumlah Yang Banyak Akan Mengaktifkan Apoptosis Jawaban dari Saya Prof Terima 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 Saya Sangat Pas Dengan Jawaban Prof Lenda Waktu Saya Kembalikan Ke Pimpinan Sidang Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Popromotor 2 Doktor Eharenwi Astuti Doktor Gigi MKS SPRKG Konsultan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Terima Kasih Ketua Sidang Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Sebelum Saya Pertanyaan Saya Akan Mengucapkan Selamat Dulu Kepada Promo Penda Atas Dapain Yang Tertinggi Ini Juga Kepada Keluarga Selamat Dari Hasil Penelitian Tentang Efek gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Dengan Komposisi Kitosan Terhadap Penurunan MDA 8 HD 2DG 8 H2DG P53 Mikronukles Pada Epitelmukosa Tinggi Fatikus Yang Diradiasi Radiografik Panoramik Ini Penelitian Prof. Penda Mendapatkan Hasil Bahwa Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Yang 8% Ini Adalah Yang Paling Efektif Diberikan Selama 3 Hari Berturut Turut Sebelum Diberikan Radiasi Periapikal Full Mark Hal Tersebut Mengindikasikan Bahwa Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat 8% Ini Mampu Digunakan Sebagai Bahan Protektif Atau Bahan Proteksi Radiasi Akibat Radiografi Periapikal Full Mark Nah Terkait Dengan Hal Tersebut Di Atas Ada Dua Pertanyaan Dari Saya Untuk Promovenda Yang Pertama Adalah Apakah Rencana Promovenda Untuk Mengembangkan Hasil Distortasi Tersebut Selanjutnya Kemudian Apakah Yang Akan Promovenda Lakukan Selanjutnya Setelah Promovenda Selesai Program Doktoral Ini Terima Kasih Kepada Yang Terhormat Ketua Sidang Ijinkan Saya Menjawab Pertanyaan Dari Doktor Dokter Gigi Eh Renwi Astuti M Kes SPRKG Konsultan Yang Pertama Yang Akan Saya Lakukan Setelah Melakukan Penelitian Ini Adalah Melakukan Pengembangan Di Bidang Radiologi Dimana Gel Anopartikel Dapat Dikembangkan Sebagai Radioprotektif Atau Protektif Radiasi Terhadap Radiasi Dengan Melihat Efek Dari Aplikasi Suatu Sat Obat Baru Pada Manusia Baik Secara Invitro Atau In vivo Dengan Melakukan Uji Oktoksisitas Dengan Ditemukan Gel Nanopartikel Dari Bahan Alam Ini Semestinya Dapat Dikembangkan Sebagai Obat Modern Yaitu Melalui Screening Kandungan Bahan Aktif Yang Didukung Dengan Uji Toksisitas Dan Uji Aktifitas Bahan Apakah Akan Terjadi Alergi Atau Aman Dioleskan Pada Mulut Pasien Kemudian Yang Kedua Apakah Yang Akan Saya Lakukan Setelah Program Doktoral Jadi Saya Tidak Akan Berhenti Sampai Disini Saya Akan Terus Belajar Kemudian Mengembangkan Ilmu Saya Bersama Anak Didik Saya Untuk Mengembangkan Penelitian Penelitian Di bidang Gel Nanopartikel Untuk Proteksi Radiasi Kemudian Melakukan Penelitian Publikasi Jurnal Lebih lanjut Sehingga Gel Nanopartikel Ini Mampu Digunakan Pada Pasien Dan Masyarakat Yang Luas Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Jadi Sesuai Sesuai Dengan Apa Yang Dinyatakan Oleh Dokter Sukram Tadi Bahwa Memang Hasil Penelitian Ramofenda Ini Bisa Untuk Diajukan Sebagai Haki Nantinya Jadi Itu Perlu Dilakukan Karena Memang Ini Adalah Apa Namanya Temuan Yang Baru Bisa Dibukan Untuk Itu Saya Rasa Saya Puas Dengan Jawaban Promofenda Dok Dan Saya Kembalikan Terima Kasih Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Menyampaikan Pertanyaan Kepada Promofenda Adalah Dari Para Penyangga Yang Pertama Saya Persilahkan Profesor Dokter Dokter Imade Bakte SPPD KHOM Untuk Menyampaikan Pertanyaan Terima Kasih Pak Dekan Bagi Pimpinan Sedang Bapak Ibu Sekalian Para Penyangga Maupun Akademik Dan Khususnya Kepada Sudara Promofenda Yang Sangat Terpelajar Saya Bisa Selamat Karena Sudah Mengakhiri Tugas Semperat Sekali Selama Sekian Tahun Untuk Mencapai Lalu Pada Kesempatan Ini Saya Mempunyai Dua Pertanyaan Pertanyaan Yang Pertama Sudara Membandingkan Kitosan Dengan Nanopartikel Gel Kenapa Tidak Dibandingkan Dengan Gel Konvensional Sehingga Kita Bersama Mengatakan Kalau Gel Konvensional Segini Kalau Gel Nanopartikel Segini Karena Nanopartikel Itu Masuknya Mungkin Lebih Jauh Masuk Ke Dalam Jaringan Jaringan Kenapa Anda Membandingkan Dengan Kitosan Yang Kedua Kira-kira Kalau Gel Nanopartikel Plus Tomat Itu Bisa Merupakan Radioprotektif Apakah Kira-kira Dia berlaku Untuk Radiasi Di tempat Lain Bukan Hanya Di gigi Misalnya Di baru-baru Atau Orang Hamil Perutnya Kita Olesi Dengan Itu Sehingga Orang Radiasi Paru Di Puto Rensen Kita Olesi Dadanya Dan Kira-kira Bisa Dikembangkan Tara Sana Sehingga Manfaat Dari Pengetahannya Akan Tau Lebih Usar Kalau Seandainya Dia Tidak Hanya Untuk Kepentingan Radio Apa Mesan Radio Robi Di Dokteran Gigi Segera demikian Dua pertanyaan Silahkan Promo Benda Untuk Menjawab Yang Terhormat Ketua Sidang Ijinkan Saya Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Dokter Imade Bakte SPPD KHOM Saya Membandingkan Gel Nanopartikel Ekstraktomat Ini Dengan Gel Kitosan Adalah Dimana Gel Kitosan Ini Sebagai Biopolimer Penghantar Pada Gel Sempat Diragukan Gel Kitosan Inilah Yang Berperan Pada Antioxidan Namun Dengan Adanya Penelitian Bahwa Gel Kitosan Tidak Mampu Sebagai Antioxidan Jadi Masih Lebih Baik Dengan Gel Nanopartikel Ekstraktomat Gel Nanopartikel Tomat Daripada Gel Kitosan Dan Kenapa Tidak Dibandingkan Dengan Gel Tomat Yang Konvensional Jadi Dari Jurnal-Jurnal Penelitian Yang Sudah Ada Jadi Gel Tomat Konvensional Membutuhkan Waktu Untuk Berbulan-bulan Untuk Menangkap Radikal Bebas Sebagai Antioxidan Jadi Saya Melakukan Penelitian Gel Nanopartikel Ekstra Tomat Dimana Didapatkan Ukuran Partikel Lebih Kecil Sehingga Bisa Masuk Antara Ruang-ruang Sel Dan Pada Sel Target Aktif Kemudian Apakah Gel Nanopartikel Ekstra Tomat Ini Dapat Dikembangkan Pada Ibu Hamil Atau Pada Kasus Selain Pada Kasus Yang Memerlukan Iradiasi Jadi Pengembangan Ini Haruslah Melalui Uji Toksisitas Dan Aktivitas Sebelum Dilakukan Pengolesan Pada Ibu Hamil Atau Pada Pasien Yang Lain Sekian Jawaban Dari Saya Prof Terima Kasih Jadi Sudara Menganggap Gel Kitosan Itu Sebagai Pembanding Berarti Dia merupakan Gel Konvensional Yang kedua Itu Tentu Melalui Apa Tingkatan Dikkatan Pase Pase Penelitian Dari Bidatang Percobaan Manusia Tetapi Secara Teoritis Yang Saya Tanya Mungkin Enggak Gel Nanopartikel Kita Kembang Dengan Ekstrak Tomat Kita Kembang Untuk Keperluan Radioproteksi Yang Diluar Dari Gigi Secara Teorinya Kalau Secara Teori Jaringan Tubuh Manusia Itu Hampir Mirip Prof Jadi Sangat Bisa Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Ini Diaplikasikan Pada Anggota Tubuh Yang Lain Terima kasih Saya Sangat puas Dengan Jawaban Saudara Permopeta Selamat Kepada Saudara Untuk Menyanang Kelar Doktor Dan Waktu Saya Kembalikan Kepada Bapak Pimpinan Sidang Terima 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 Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Profesor Doktor Imadejawi Emtes Untuk Memberikan Pertanyaan Yang Terhormat Bapak Dekan Terima Kasih Atas Waktunya Para Guru Besar Para Penyanggah Dan Penguji Akademik Yang Saya Hormati Ini Usus Kepada Doktor Doktor Gigi Ehrenwi Astuti Yang Sudah Hadir Di Tengah Kita Juga Prof Ardo Yang Juin Sebagai Penguji Eksternal Terima Kasih Prof Ardo Kepada Promo Penda Yang Terpelajar Dokter Gigi Kompiang Martini Selamat Sudah Berhasil Mempertahankan Dissertasi Pada Pagi Ini Saya Ada Dua Pertanyaan Pertanyaan Pertama Adalah Tentang Bahan Yang Diuji Ini Adalah Bahan Alam Tomat Nah Tentu Promo Penda Punya Pertimbangan Kenapa Memilih Tomat Padahal Kan Banyak Sekali Bahan Alam Yang Mengandung Metabolit Sekender Seperti Likopen Atau Plapon Yang Lain Apa Istimewanya Kok Tomat Dipilih Yang Pertama Yang Kedua Tadi Pertanyaan Prop Bagto Bagus Sekali Apakah Bisa Dipakai Untuk Jaring Lain Selain Gigi Jawabannya Bisa Pertanyaan Saya Kenapa Bisa Bagaimana Mekanisme Dari Metabolit Sekener Sehingga Dia Bisa Menimbulkan Asiat Antioxidan Valioprojektif Mekanisme Kerjanya Kayak Apa Secara Molekuler Silahkan Dijelaskan Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Doktor Dokter Imadejawi Mkes Yang Yang Pertama Kenapa Saya Memilih Tomat Sebagai Sumber Antioxidan Pada Penelitian Ini Dimana Tomat Adalah Salah Satu Jenis Sayuran Yang Telah Banyak Dikonsumsi Masyarakat Luas Tomat Yang Digunakan Pada Penelitian Ini Adalah Tomat Biasa Jadi Tomat Ini Saya Ambil Dari Desa Songan Kintamani Bangli Bangli Kemudian Tomat Ini Sudah Melalui Uji Vitokimia Yang Dimana Tomat Yang Saya Lakukan Pada Penelitian Ini Metabolik Sekundernya Yang Tertinggi Adalah Likopen Flavonoid Dan Fenol Jadi Kandungan Yang Terdapat Pada Tomat Merupakan Kandungan Oksidan Yang Antioxidan Yang Tinggi Sehingga Metabolik Sekunder Yang Terkandung Pada Tomat Akan Mampu Memadamkan Aktivitas Singlet Oksigen Untuk Mencegah Kerusakan Seluler Membran Lipid Dan DNA Jadi Secara Biomolekuler Kenapa Metabolik Sekunder Yang Terdapat Pada Tomat Bisa Digunakan Pada Kasus Yang Lain Jadi Secara Biomolekuler Metabolik Sekunder Ini Berfungsi Sebagai Ligan Yang Berikatan Dengan Reseptor Atau Terikatnya Dengan Protein Yang Ada Di Dalam Sel Sehingga Ikatan Ini Akan Menimbulkan Proses Sinyaling Yang Akan Mengibatkan Terjadinya Transjuksi Sinyal Jika Jika Pada Gingiva Efek Farmakologis Yang Terjadi Yaitu Sebagai Ikatan Ligan Dan Berikatan Dengan Reseptor Atau Dengan Cara Menangkap Radikal Bebas Melalui Jalur Fisik Dan Jalur Kimia Jadi Di Dalam Sel Itu Terdapat Produksi Antioxidan Yang Diatur Oleh Nuklear Faktor R2 Related Faktor 2 Yang Disebut dengan RF2 Yang Bertugas Sebagai Master Regulator Terhadap Semua Respon Antioxidan Yang Ada Dalam Tubuh Sehingga Metabolisme Sekunder Ini Akan Memudulasi NRF2 Kemudian Melalui Aktivasi NRF2 Dengan Cara Mengaktivasi NRK Kemudian JNK Dan P38 Yang Merupakan Kinase Berperan Dalam Fosforilasi NRF2 Dan Meningkatkan Kadar NRF2 Di Sitoplasma Selanjutnya NRF2 Beraklumulasi Di Sitoplasma Dapat Bertranslokasi Kedalam Nukleus Dan Berikatan Dengan Antioxidan Are Sehingga Mengaktifkan Transkripsi Gen Antioxidan Endogen Seperti SOD HO1 NQO1 Sehingga Terjadi Peningkatan Dalam Sintesis Enzim SOD Sekian Jawaban Dari Saya Pros Terima Kasih Baik Jawaban Yang Sangat Bagus Dan Sekali lagi Selamat Waktu Saya Kembalikan Ke Bapak Dekang Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Profesor Doktor Insinyur Ide Bagus Putra Manwabe M. Phil Untuk Menyampaikan Sanggahan Atau Pertanyaan Baik Terima kasih Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Selaku Pimpinan Sidang Jadi Selamat Saudari Promo Penda Sudah Sampai Pada Anak Tangga Terakhir Dari Study S3 Jadi Bicara Mengenai Nanopartikel Mudah-mudahan Di awal 2022 Kita Kedatangan Tamu Dari Amerika Berbicara Mengenai Nanopartikel Jadi Selama Ini Untuk Kebutuhan Laboratorium Ukuran Nanopartikel Itu Masih Menggunakan Kitosan Jadi Kitosan Itu Sebenarnya Adalah Berasal Dari Kerang Atau Kulit Udang Yang Diambil Kitosan Kemudian Dibuat Porositas Ukuran Nano Nah Yang Lewat Dari Ukuran Nano Inilah Ekstrak Baik Itu Misalnya Membuat Ekstrak Tomat Maka Dilewatkan Dia Pada Porosit Ukuran Nano Dari Kitosan Ini Nah Mumpung Ini Bapak Dekan Baru Ini Mudah Mudah Nanti Lab Bersamanya Di Pakul Kedokteran Bisa Dilengkapi Dengan Peralatan Yang Langsung Bisa Menghasilkan Nanopartikel Dari Ekstrak Yang Kita Buat Ada Lab Mungkin Tidak Terlalu Mahal Juga Baik Jadi Saudari Promo Penda Ini kan Ekstrak Tomat Jadi Seumur-umur Belum ada Suatu Scientific Artikel Yang Melaporkan Orang Keracunan Tomat Kenapa Harus Berlama-lama Lagi Menunggu Penelitian Berikutnya Apakah Tidak Bisa Langsung Di Aplikasi Ekstrak Ini Pada Manusia Itu Yang Pertama Kita Aplikasikan Saja Langsung Tuh Ini Hanya Tomat Kalau Tidak Berani Apa Alasannya Apakah Mungkin Dalam Proses Pembuatan Ekstrak Yang Masalah Saya Kira Karena Itu Tomat Pasti Sudah Kita Tahu Pertanyaan Kedua Adalah Saya Melihat Untuk MDA Itu Di Hari Pertama Sudah Memberikan Efek Sementara Yang Lainnya Di Hari Ketiga Apa Sebenarnya Yang Berperan Di Apakah Dia Ekstrak Ini Saat MDA Dia Sebagai Elektron Scavenger Atau Dia Sebagai Antioxidant Inducer Silahkan Dijawab Yang Terhormat Ketua Sidang Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Doktor Insinyur Ide Bagus Putra Manuabe Empil Yang Pertama Kenapa Ekstrak Tomat Tidak Langsung Diaplikasikan Kepada Manusia Karena Dari Etik Penelitian Tentunya Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Ini Harus Melalui Uji Toksisitas Dan Uji Aktivitas Sebelum Dilakukan Pengaplikasian Kepada Manusia Jadi Harus Dilihat Lebih Lanjut Alergi Yang Ditimbulkan Pada Tingkatan Yang Lebih Lanjut Daripada Hewan Coba Dimana Harus Dilakukan Uji Praklinik Dan Uji Klinik Dimana Uji Praklinik Itu Adalah Suatu Uji Yang Dilakukan Pada Hewan Coba Dengan Tujuan Untuk Menentukan Keamanan Dan Kesehat Suatu Obat Suatu Bahan Atau Uji Secara Ilmiah Sebelum Dilakukan Uji Klinik Kemudian Uji Praklinik Ini Dilakukan Uji Toksisitas Dan Uji Aktivitas Kemudian Dilanjutkan Dengan Uji Klinik Yaitu Suatu Uji Yang Dilaksanakan Pada Manusia Yang Meliputi Empat Tahap Fase Uji Yang Dilaksanakan Pada Orang Sehat Dan Orang Sakit Yang Diselaikan Dengan Tujuan Penggunaan Bahan Uji Yang Dipakai Di Klinik Yaitu Melalui Uji Klinik Fase Satu Fase Dua Fase Tiga Dan Fase Empat Kemudian Pada Waktu Pemberian Selama Satu Hari Pada Ekspresi MDA Sudah Mengalami Penurunan Dan Pada Ekspresi 8 OH2DG Dan Ekspresi P53 Penurunan Ekspresi Terjadi Pada Waktu Pemberian Selama Tiga Hari Jadi Saya Disini Memilih Waktu Pemberian Selama Tiga Hari Dimana Pemberian Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Ini Diharapkan Tidak Hanya Mampu Sebagai Antioksidan Pada Kerusakan Sel Tetapi Juga Dapat Memperbaiki Kerusakan DNA Pada Inti DNA Sehingga Kerusakan DNA Ditandai Dengan 8 OH2DG Dan Kerusakan DNA Yang Lebih Lanjut Yang Mengakibatkan Terjadinya Mekanisme Apoptosis Yang Ditandai Dengan P53 Itu Dapat Dikurangi Sehingga Mekanisme Apoptosis Itu Dapat Dihindari Jadi Disini Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Disini Dapat Berfungsi Sebagai Single Penangkap Radikal Bebas Dan Chain Breaking Reaction Dari ROS Terima Kasih Prof Bajik Baik Jadi Dia Dapat Berperan Ganda Jadi Sebagai Elektron Scavenger Sehingga Dapat Diketahui Dari Penurunan MDA Sebagai Anti Oxidant Induser Itu Berperan Dalam Mencegah Kerusakan Sel Inti Sel Yang Ditandai Dengan Penurunan Dari 8 OH2DG Baik Terima Kasih Pak Dekan Selanjutnya Saya Persilahkan Profesor Doktor Dokter Iwayan Putu Sutirteyase MSI Untuk Memberikan Pertanyaan Atau Sanggahan Terima Kasih Pak Dekan Mohon Maaf Saya Tadi Di Luar Menguji Juga Yang Saya Hormati Para Guru Besar Dokter Penyanggah Dan Undangan Akademik Saya Ucapkan Selamat Kepada Promo Penda Anak Agung Kompiang Matini Beserta Keluarga Ada pun Pertanyaan Saya Cuma Satu Saja Apa Rencana Kedepan Untuk Promo Penda Juga Kemajuan Untuk Dibidang Kedokteran Gigi Dan Ikatan Profesi Dokter Gigi Silahkan Promo Penda Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Dokter Dokter Iwayan Putus Tirtoyase MSI Jadi Rencana Saya Kedepan Di Bidang Kedokteran Gigi Khususnya Radiologi Dan Ikatan Profesi Dokter Gigi Dimana Jalan Partikel Ekstra Tomat Yang Sudah Saya Teliti Ini Akan Akan Saya Patenkan Kemudian Dilakukan Penelitian Lebih Lanjut Karena Ini Masih Pada Tahap Hewan Coba Kemudian Akan Melakukan Pengembangan Dari Bahan Alam Menjadi Suatu Obat Yang Modern Tentunya Dengan Melakukan Uji Toksisitas Dan Aktivitas Pada Pada Jel Nanopartikel Ekstra Tomat Apakah Akan Terjadi Alergi Atau Tidak Sekian Prof Jawaban Dari Saya Terima 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 Saya Sangat Puas Dengan Jawaban Perbenda Waktu Saya Kembalikan Kepada Bapak Pegang Terima 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 Untuk Selanjutnya Saya Persilahkan Profesor Doktor Dokter Gigi Arno Sabir Emkes Untuk Memberikan Pertanyaan Atau Sanggahan Ya Baik Terima 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 Pertama Saya Ucapkan Selamat Kepada Dokter Gigi Anagung Kompiang Martini Bister Biomedic Yang Telah Berhasil Menyelesaikan Pendidikan S3 Saya Tahu Pendidikan Ini Tidak Mudah Apalagi Pada Zaman Pandemi Dilakukan Tentu Ada Keterbatasan Selamat Juga Kepada Keluarga Pasti Karena Support Keluarga Itu Sangat Penting Untuk Berhasilan Promovenda Dalam Menyelesaikan Pendidikan S3 Saya 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 Hanya Punya Saya Punya Dua Pertanyaan Yang Pertama Di Sini Saudari Promvenda Mencoba Untuk Meneliti Atau Mengeksplorasi Tomat Sebagai Kandidat Untuk Sebagai Radio Protektif Dibilang Kedokteran Gigi Khususnya Radiologi Gigi Terhadap Radiasi Ini Yang saya Tanyakan Apakah Selama Ini Memang Belum Ada Bahan-Bahan Yang Digunakan Di bidang Radiologi Kedokteran Gigi Sebagai Protektor Radiografi Sebagai Proteksi Yang Bisa Diaplikasikan Langsung Pada Pasien Apakah Selama Ini Sudah Ada Atau Belum Kalau Belum Ini Tentu Menjadi Terobosan Menjadi Terobosan Bagi Para Dokter Gigi Khususnya Radiologi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Dalam Melindungi Tentu Pasien Kita Terhadap Efek Yang Merugikan Dari Radiasi Kalau Ada Ini Kalau Memang Sudah Ada Sebelumnya Tolong Disebutkan Bahannya Apa Saja Kemudian Bagaimana Kalau Kita Membandingkan Efektivitasnya Dengan Bahan Ekstrak Tomat Ini Gel Tomat Nanopartikel Ini Itu Pertanyaan Pertama Yang Kedua Mengenai Mekanisme Radioprotektif Daripada Gel Tomat Yang Dengan Komposisi Kitosan Pada penelitian Ini Itu Tadi Di Slide Ditampilkan Itu Ada Dua Jalur Ada Efeknya Secara Langsung Terhadap MDA Pada MDA Terhadap P53 Ada Juga Secara Tidak Langsung Kalau Secara Langsung Mungkin Jelas Tapi Kalau Secara Tidak Langsung Coba Promotenda Mungkin Bisa Menjelaskan Bagaimana Mekanisme Tidak Langsung Daripada Ekstrak Gel Tomat Dengan Komposisi Kitosan Ini Terhadap P53 Saya Kira Itu Saja Pertanyaan Saya Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Bapak Dekan Yang Terhormat Ketua Sidang Ijinkan Saya Menjawab Pertanyaan Dari Profesor Doktor Doktor Gigi Ardo Sabir M. Kes Jadi Apakah Ada Bahan Selain Gel Nanopartikel Selama Ini Untuk Aplikasi Di Radiologi Yang Berfungsi Sebagai Proteksi Radiasi Selama Ini Jurnal Yang Saya Baca Radio Proteksi Radiasi Ada Beberapa Yang Meneliti Tentang Pets Gingiva Namun Pets Gingiva Ini Perlu Perlepasan Pada Saat Selesai Radiasi Sedangkan Pada Gel Nanopartikel Estratomat Aplikasinya Setelah Dioleskan Kemudian Dilakukan Iradiasi Radiografi Setelah Iradiasi Gel Nanopartikel Didiamkan Dalam Mulut Pasien Atau Pada Jaringan Jaringan Gingiva Dengan Harapan Efek Antioxidan Dan Dari Gel Nanopartikel Estratomat Ini Masih Bekerja Sebagai Antioxidan Sehingga Proteksi Radiasi Yang Tadinya Masih Berlangsung Dapat Dicegah Kemudian Karena Berbentuk Gel Tentunya Ini Tidak Akan Mengganggu Dari Kualitas Radiografi Yang Dihasilkan Pada Saat Dilakukan Iradiasi Radiografi Pera Apikal Kemudian Yang Kedua Mekanisme Radioproteksi Gel Nanopartikel Estratomat Secara Tidak Langsung Lari MDA Ke P53 Yaitu Dari Kerusakan Sel Yang Ditandai Dengan Kerusakan Pada Membran Sel Yang Ditandai Dengan MDA Kemudian Terjadi Kerusakan DNA Yang Ditandai Dengan 8 OH 2DG Jadi Kerusakan DNA Ini Jika Terus Berlangsung Akan Mengakibatkan Mekanisme Apoptosis Jadi Dari Mekanisme Apoptosis Ini Ditandai Dengan Adanya Ekspresi P53 Jadi P53 Sendiri Mempunyai Peran Aktif Dan Mampu Mendeteksi Kerusakan DNA Dan Mampu Menginduksi DNA Repair Jadi P53 Berfungsi Suatu Protein Yang Berperan Dalam Apoptosis Intraseluler Melalui Pengaktifan Protein Bugs Dan Memacu Pelepasan Stokom C Kemudian Fungsi Normal P53 Adalah Sebagai Penjaga Proteinom P53 Pada Keadaan Rendah Akan Berperan Sebagai Penjaga Sel Sedangkan Dalam Jumlah Yang Banyak Akan Mengaktifkan Apoptosis Jadi Terhadap P53 Selamat Kepada Anak Bagian Lain Dari Sekitar Tiki Itu Pertama Kedua Kan Ini Dalam Pelajar Ini Menggunakan Gel Ketosan Baik Sebagai Pembanding Maupun Sebagai Kombinasi Dari Ekstratomat Yang Ingin Saya Tanyakan Adalah Apa Kelebihan Dari Formulasi Gel Ketosan Sehingga Dia Dipilih Sebagai Pembanding Dan Dipilih Sebagai Kombinasi Mungkin itu Pertanyaan saya Silahkan Dijau Ketua Sidang Yang saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Doktor Imade Sudarmaja MKS Jadi Kenapa Saya Meneliti Tentang Efek Dari Radiasi Radiografi Perepikal Ini Adalah Dimana Dan Apa Efeknya Pada Jaringan Gigi Dan Sekitarnya Jadi Iradiasi Ionisasi Ini Menyebabkan Terjadinya Radikal Bebas Dan Dapat Menyebabkan Terjadinya Stress Oksidatif Jadi Stress Oksidatif Ini Akan Mengakibatkan Terjadinya Kerusakan Sel Yang Ditandai Dengan Kerusakan Membran Sel Yang Ditandai Dengan Adanya MDA Dan Kerusakan DNA Itu Ditandai Dengan 8 OH2 DG Kemudian Terus Berlangsung Maka Akan Terjadi Mekanisme Apoptosis Yang Ditandai Dengan Terjadinya Peningkatan Ekspresi P53 Jadi Apa Dampak Dari Jaringan Gigi Dan Sekitarnya Jadi Radiosensitifitas Organ Pada Rongga Mulit Itu Dan Jaringan Tubuh Sekitar Itu Sangat Berbeda Jadi Pada Gigi Itu Tidak Ada Efeknya Karena Gigi Termasuk Jaringan Paling Kuat Terhadap Radiasi Dan Yang Paling Berpengaruh Di Sini Adalah Jaringan Yang Paling Sensitive Yaitu Adalah Mukosa Terutama Pada Jaringan Gingiva Dimana Pada Jaringan Giva Ini Lebih Terpapar Dari Pajanan Iradiasi Sinarek Radiografi Pere Apical Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Mungkin Pertanyaan Yang kedua Belum Jawab Kelebihan Dari Formulasi Gel Kitosan Kelebihan Dari Formulasi Gel Kitosan Ini Adalah Kitosan Ini Merupakan Biopolimer Yang Cukup Baik Sebagai Penghantar Obat Kemudian Toksisitas Yang Rendah Pengaplikasian Yang Mudah Untuk Dipadukan Dengan Obat Atau Dengan Bahan Alam Sehingga Pembentukan Nanopartikel Ke Agenda DNA Lebih Baik Daripada Biopolimer Yang Lain Sekian Jawaban Dari Saya Terima 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 Kira Jawabannya Sudah Sangat Jelas Dan Saya Sangat Puas Dengan Jawaban Dari Promo Prinda Saya Kembalikan Ke Bapak Dekan Untuk Selanjutnya Penyanggah Terakhir Saya Persilahkan Dokter Dokter Anak Agung Rasubawa MSI Untuk Menyampaikan Pertanyaan Atau Sanggahan Terima Kasih Kepada Bapak Dekan Selaku Tua Sidang Terima Kasih Kepada Para Guru Besar Para Penguji Juga Para Apa Namanya Penguji Akademis Sebelum Saya Mengajukan Pertanyaan Saya Mengucapkan Selamat Kepada 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 Agung Kumpiang Martini Kepada Keluarga Juga Kepada Institusi Fakultas Kepada Kepada Universitas Mas Raswati Atas Prestasi Yang Saat Ini Sudah Sampai Tahap Terakhir Untuk Promosi Dokternya Saya Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Jika Nanti Bisa Terbukti Efek Pada Manusia Apakah Nanti Ekstrak Kel Mat Ini Bisa Diproduksi Secara Masal Dan Bisa Terjangkau Bagi Masyarakat Luas Pertanyaan Kedua Menyambung Pertanyaan Dari Prop Roman Wabe Bahwa Nanti Tahun Depan Kedatangan Tamu Dari Amerika Untuk Pengembangan Nanopartikel Bisa Dijelaskan Mengenai Fungsi Benefit Daripada Nanopartikel Ini Sehingga Kita Bisa Apa Namanya Ikut Sersi Dalam Pelitian Pelitian Nanopartikel Kedepannya Terima Kasih Ketua Sidang Yang saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Dokter Dokter Ana Agung Ngurah Subawo MSI Jadi Pertanyaan Pertama Jika Berefek Pada Manusia Apakah Bisa Jalanopartikel Ini Diproduksi Secara Masal Dan Dipergunakan Untuk Masyarakat Yang Luas Tentunya Jalanopartikel Ini Bisa Diproduksi Dengan Masal Dimana Bahan Dasar Dari Jalanopartikel Ekstra Tomat Ini Adalah Tomat Yang Sangat Mudah Ditemukan Di Pasaran Sehingga Penelitian Ini Akan Membantu Para Petani Tomat Pada Saat Tomat Harga Anjok Jadi Tomat Bisa Dihudangkan Sebagai Antioksidan Terutama Proteksi Radiasi Kemudian Pengembangan Nanopartikel Lebih Lanjut Dan Apa Benefitnya Benefitnya Nanopartikel Ini Adalah Lebih Mudah Diaplikasikan Dan Dan Nanopartikel Ekstra Tomat Ini Mampu Masuk Ke Dalam Ruang-ruang Antar Sel Dan Mencapai Pada Sel Aktif Target Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Terima Kasih Jawabannya Saya Sangat Puas Waktu Saya Kembalikan Kepada Bapak Dekan Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Waktu Tanya Jawab Dengan Promotor Dan Penyanggah Telah Selesai Sidang Ujian Dalam Untuk Tanya Jawab Dengan Penyanggah Di Akhiri Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Selama 30 Menit Kedepan Adalah Tahap Ketiga Saya Berikan Kesempatan Kepada Undangan Akademik Untuk Mengajukan Pertanyaan Tahap Ketiga Akan Dimulai Pada Pukul 11 Lewat 9 Menit Dan Akan Berakhir Pada Pukul 11 Lewat 39 Menit Saya Persilahkan Undangan Akademik Pertama Dokter Dokter Nima Dilinawati MSI Untuk Memberikan Pertanyaan Mohon maaf Sepertinya Dokter Linawati Masih Mengalami Kendala Jaringan Saya Berikan Kesempatan Dulu Kepada Selamat Siang Pak Dekan Apakah Sudah Mendengar Silahkan Jadi Pertama Saya Ucapkan Selamat Kepada Deter Gigi Kompiang Martini Dan Keluarga Beserta Institusi FKJ Unmas Terkait Disini Saya Ingin Menyampaikan Pertanyaan Satu Saja Yaitu Terkait Yang Saudara Sarankan Adalah Pemeriksaan Histologi Lebih Lanjut Secara Kuantitatif Terhadap Ekspresi Mikronukleus Nah Maksudnya Disini Apakah Bisa Lebih Dijelaskan Pemeriksaan Apa Yang Saudara Maksudkan Dan Apakah Pemeriksaan Yang Saudara Lakukan Saat Ini Belum Mencerminkan Hal Tersebut Mungkin Demikian Pak Dekan Persilahkan Ketua Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Doktor Dokter Nima Linawati MSI Jadi Maksud Dari Saran Saya Pada Mikronukleus Harus Diteliti Lebih Lanjut Yaitu Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Bahwa Sinar Ik Dapat Menginduksi Terjadinya Kerusakan Pada DNA Dalam Penelitian Ini Ditemukan Bahwa Paparan Radiografi Periarpikal Pada Full Mode Series Terdapat Dapat Menyebabkan Terbentuknya DNA DAK Yang Ditandai Dengan Munculnya 8 OH2DG Terjadi Jadi Terjadinya DNA DAK Ini Berkaitan Dengan Munculnya Mikronukleus Jadi Mikronukleus Terbentuk Pada Saat Mitosis Antara Metapase Dan Anapase Yang Terdapat Kerusakan Pada Nukleus Hal Ini Menyebabkan Terjadinya Fragmentasi Kromosom Bandung Sentromer Maka Fragmentasi Tersebut Tidak Dapat Ditarik Kekutub Sehingga Akan Tertinggal Pada Salah Satu Sel Baru Selama Proses Mitosis Jadi Mikronukleus Mengalami Peningkatan Pada Hari Kesembilan Dan Hari Kesepuluh Setelah Peparan Radiasi Jadi Pada Penelitian Ini Hanya Dilakukan Pemeriksaan Dan Pengambilan Jaringan Beberapa Menit Setelah Pajanan Radiasi Jadi Untuk Penelitian Lebih Lanjut Perlu Dilakukan Pemeriksaan Selain Menggunakan Pengecatan Hematoksilin Eosin Seperti Perwarnaan Menggunakan Teknik Modifikasi Flogen Rosenberg Dan Waktu Yang Tepat Untuk Mendeteksi Keberadaan Mikronukleus Pada Hari Kesembilan Dan Sepuluh Yang Terkait Pada Turnover Pada Sel Epitel Gingiva Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Baik Terima Kasih Saya Sangat Puas Dengan Jawaban Permu Fenda Waktu Dikembalikan Kepada Bapak Pimpinan Sidang Terima Kasih Selanjutnya Saya Persilahkan Dokter Dokter Ide Ayu Ikawah Yunyari Mkes Untuk Memberikan Pertanyaan Terima Kasih Kepada Bapak Pimpinan Sidang Atas Waktunya Bapak Dekan Selamat Kepada Permu Sangat Menarik Resultasi Saudara Dimana Dikatakan Ekstra Tomat Dibuat Dalam Bentuk Gel Nanopartikel Untuk Meningkatkan Kemampuannya Sebagai Radioproteksi Nah Jadi Keuntungan Nanopartikel Itu kan Dia Dikatakan Menghantarkan Bahan aktif Di ruang Antarsel Jadi Secara Molekuler Di ruang Antarsel Itu Ada Junctional Kompleks Pada Jaringan Epitel Pada Bagian Di antar Sel Epitel Tersebut Nah Yang Menjadi Pertanyaan Bagaimana Mekanisme Kerja Nanopartikel Tersebut Terhadap Junctional Kompleks Pada Jaringan Epitel Sehingga Penetrasinya Bisa Menjadi Baik Mungkin Demikian Pertanyaan Saya Ketua Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Dokter Dokter Ida Ayu Ikawah Yuni MKS Jadi Bagaimana Mekanisme Kerja Nanopartikel Terhadap Junctional Kompleks Pada Jaringan Epitel Yaitu Melalui Kemampuan Menembus Dinding Sel Nanopartikel Memiliki Sifat Yang Kas Tidak Yang Tidak Dimiliki Oleh Polimer Lain Seperti Kemampuannya Membuka Kait Antar Jel Yaitu Tide Junction Pada Membran Sehingga Meningkatkan Permeasi Paraceluler Menembus Jaringan Mokosa Jadi Jel Nanopartikel Ini Dapat Dengan Waktu Yang optimal Dapat Menembus Kait Antar Sel Dari Jaringan Epitel Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima 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 Pemobenda Memang Di Antara Tide Junction Itu Ada Protein Integral Disitu Yang Bisa Dilokalisasi Oleh Nanopartikel Tersebut Saya Sangat Puas Dengan Jawaban Prumobenda Waktu Saya Kembalikan Kepimpinan Sidang Terima 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 Selanjutnya Saya Persilahkan Dokter Dokter Inyoman Wande SPVK Untuk Memberikan Pertanyaan Terima Terima Kasih Bapak Bapak Dekan Sebagai Pimpinan Sidang Atas Waktu Yang Diberikan Pertama Saya Ucapkan Selamat Dulu Kepada Prumabendus Anak Bung Pemperyamat Ini Dan Selamat Kepada Keluarga Selamat Kepada FKG Seraswati Sudah Menambah Dokter Untuk Di Dokter Giginya Untuk Pertanyaan Saya Ini Ini Kan Penelitian Ini Menggunakan Waktu 0 3 5 Dan 7 7 hari Untuk Pemberian Perlakuan Nah Disini Adakah Waktu Efektif Yang Kira-kira Bisa Ditarik Kesimpulan Kapan Efektifitas Pemberian Gel Nanopartikel Ini Untuk Mencegah Atau Menurunkan Daripada Oksidan MDA 8 HDG Dan P53 Ini Nah Yang Berikutnya Juga Kita Di Klinik Pemberian Pemeriksaan MDA Atau Oksidan Ini Kan Susah Apakah Ada Pemeriksaan Lain Yang Lebih Sederhana Yang Bisa Membuktikan Efektifitas Teripada Gel Nanopartikel Estratomak Ini Sekian Mungkin Itu Yang Bisa Pertanyaan Yang Bisa Sampaikan Silahkan Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Doktor Dokter Inyoman Wande SK SPK Konsultan Yang Pertama Mengapa Memilih Waktu Pemberian Hari 01 357 Jadi Untuk Menemukan Waktu Pemberian Yang Tepat Sebagai Proteksi Radiasi Sebelum Dilakukan Penyinaran Jadi Waktu Penyinaran Pemberian Yang optimal Di sini Didapatkan Waktu Pemberian Selama Tiga Hari Jadi Pada Waktu Pemberian Gel Nanopartikel Selama Tiga Hari Sebelum Pajaran Radiasi Diharapkan Kemampuan Proteksi Tidak Hanya Pada Membran Sel Tetapi Juga Sampai Pada Inti DNA Jadi Gel Nanopartikel Akan Memberikan Perlindungan Melalui Jalur Fisik Dengan Menangkap Signal Oksigen Untuk Kemudian Dihamburkan Energinya Keseluruh Ikatan Rangkap Sampai Pada Akhirnya Dihasilkan Energi Berupa Panas Kemudian Untuk Jalur Kimia Terjadi Pemecahan Rantai Reaksi Oksidasi Chain Breaking Antioxidan Pada Senyawa Hasil Oksidasi Yang Terbentuk Sehingga Jal Nanopartikel Akan Memberikan Perlindungan Terhadap Mekanisme Patogenesis Pada MDA Terhadap P53 Secara Langsung Atau Melalui 8 OH2DG Terhadap P53 Yang Kedua Apakah Ada Marker Lainnya Yang Lebih Sederhana Yang Dapat Dilihat Dari Yang Untuk Mendeteksi Efek Radiasi Ini Jadi Secara Umum Efek Radiasi Adalah Aktivitas Radikal Bebas Jadi Marker Marker Yang Diteliti Itu Bisa F2 Isoprostan Atau MDA Kalau Pada E-DNA Kita Menggunakan 8 OH2DG Dan Untuk Mekanisme Apoptosisnya Bisa Dilihat Dengan Marker P53 Sedangkan Untuk Marker Yang Lain Seperti Inflamasi Efek Pada Efek Stochastic Ini Tidak Terjadi Inflamasi Pada Efek Deterministik Pada Radiasi Yang Diberikan Radioterapi Mungkin Bisa Dilakukan Untuk Pengecekan Inflamasi Jadi Untuk Radikal Bebas Tetap Menggunakan MDA Atau F2 Isoprostan 8 OH2DG Ataupun IP53 Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Terima Kasih Saya Sangat Puas Dengan Jawaban Permopendus Waktu Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Sidang Terima Kasih Undangan Akademik Berikutnya Saya Berikan Kesempatan Doktor Dokter Dewa Ayu Agus Relax MMSG Untuk Menyampaikan Pertanyaan Terima Kasih Bapak Dekan Sebagai Pimpinan Sidang Selamat Siang Kepada Para Promotor Guru Besar Kepada Kepromotor Undangan Akademik Dan Kepada Promofenda Jadi Saya Ingin Mengucapkan Selamat Juga Kepada Promofenda Karena Sudah Mencapai Tahap Akhir Untuk Mencapai Keluar Akademik Tertinggi Jadi Saya Ada Dua Pertanyaan Disertasi Promofenda Memberikan Paparan Radiasinya Secara Infivo Pada Tikus Dalam Penggunaan Teknologi Radiasi Itu Dikenal Fenomena Respon Radioadaptasi Yang Merupakan Bagian Terpenting Respon Molekul Sel Dan Jaringan Tubuh Bisakah Promofenda Menjelaskan Tentang Fenomena Respon Radioadaptasi Tersebut Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Dalam Disertasi Promofenda Menyebutkan Ada Tiga Efek Yang Ditimbulkan Radiasi Ionisasi Tersebut Yaitu Efek Somatik Deterministik Efek Stokastik Somatik Dan Efek Stokastik Genetik Bisa Dijelaskan Apa Perbedaan Dari Ketiga Efek Tersebut Ini Pertanyaan Saya Silahkan Halo Bisa Didengar Yang terhormat Ketua Sidang Izinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Doktor Perkembangan Penggunaan Teknologi Radiasi Ada Dikenal Sebagai Fenomena Respon Radioadaptasi Atau Adaptasi Respon Yang Merupakan Bagian Terpenting Dari Respon Molekul Sel Dan Jaringan Tubuh Terhadap Radiasi Ionisasi Atau Pengion Jadi Fenomena Respon Radioadaptasi Merupakan Respon Yang terjadi Pada Saat Terjadi Perubahan Ekspresi Gen Yang Dapat Diinduksi Oleh Paparan Radiasi Dosis Rendah Kurang Dari 0,5 Gray Jadi Paparan Radiasi Dosis Rendah Dapat Direspon Oleh Sel Dengan Adanya Perubahan Ekspresi Gen Perubahan Ekspresi Gen Sebagai Fungsi Dosis Menimbulkan Perubahan Pada Sel Dalam Jaringan Dengan Sel Yang Diberikan Paparan Radiasi Dengan Dosis Rendah Disebut Dengan Dosis Adaptasi Dan Pada Dalam Waktu Singkat Diberikan Kembali Paparan Radiasi Berikutnya Dengan Dosis Yang Lebih Besar Yang Disebut Dengan Dosis Tantang Atau Challenge Terjadi Penurunan Sel Yang Tidak Diradiasi Dengan Dosis Adaptasi Kemudian Perubahan Inilah Yang Merupakan Respon Adaptasi Sel Terhadap Paparan Radiasi Atau Disebut Dengan Respon Radio Adaptasi Jadi Dalam Disertasi Ada Tiga Efek Yang Ditembulkan Dari Radiasi Ionisasi Yaitu Efek Stochastic Somastik Efek Stochastic Genetik Dan Efek Deterministik Somatik Jadi Efek Stochastic Somatik Disini Adalah Disebabkan Perubahan Sel Normal Akibat Radiasi Ionisasi Radiasi Ionisasi Terjadinya Efek Radiasi Ini Memungkinkan Adanya Hubungan Probabilitas Antara Dosis Dengan Efek Radiasi Efek Stochastic Ini Berhubungan Dengan Genetik Seperti Asam Deoxid Atau DNA Yang Dapat Menyebabkan Hereditary Disease Atau Penyakit Keturunan Katarak Dan Kanker Jadi Efek Stochastic Genetik Efek Genetik Disebabkan Oleh Rusaknya Sel Genetik Atau Sel Pembawa Gen Yaitu Kerusakan Pada Molekul DNA Pada Sperma Dan Ofum Efek Yang Ditimbulkan Adalah Sama Seperti Efek Stochastic Yaitu Penyakit Keturunan Katarak Dan Kanker Sedangkan Pada Efek Deterministik Somatik Yaitu Disebabkan Karena Kurangnya Populasi Sel Dalam Organ Tubuh Dalam Jumlah Yang Besar Hal Ini Dikakibatkan Karena Terjadinya Kematian Sel Atau Tertundanya Pembelahan Sel Karena Kerusakan Sumsum Tulang Saluran Percernaan Dan Sistem Sarap Pusat Efek Deterministik Terjadi Karena Adanya Kematian Sel Sebagai Akibat Dari Paparan Radiasi Baik Pada Sebagian Atau Seluruh Tubuh Efek Yang Ditimbulkan Seperti Kemandulan Eritema Penurunan Jumlah Sel Darah Epilepsi Dan Menopaus Dini Sekian Jawaban Dari Saya Dokter Terima Kasih Terima Kasih Atas Jawabannya Saya Sangat Puas Atas Jawaban Bum Fenda Waktu Saya Kembalikan Kepada Bapak Adekan Terima Kasih Selanjutnya Undangan Akademik Yang Terakhir Saya Persilahkan Dokter Agus Ekadar Winata SK PhD Untuk Memberikan Pertanyaan Selamat Pagi Yang Terhormat Bapak Adekan Selaku Pimpinan Sedang Para Guru Besar Senior Dan Sejawat Yang Saya Hormati Kemudian Selamat Saya Sampaikan Kepada Promo Fenda Terpelajar Yang Selangkah Lagi Menuju Pada Gelar Akademis Tertinggi Jadi Ada Dua Pertanyaan Yang Ingin Saya Sampaikan Terkait Dengan Penelitian Dokter Di Sini Yang Pertama Bagaimana Mekanisme Kerusakan Yang Diakibatkan Dari Tindakan Full Mouth Seris Radiography Seri Apical Ini Kemudian Yang Kedua Saat Ini Apakah Sudah Ada Tindakan Definitif Untuk Melindungi Pasien Dari Tindakan Full Mouth Seris Radiography Peri Apical Ini Kalau Sudah Ada Nanti Kira-kira Dimana Posisi Dari Nano Gel Tomat Ini Apakah Sebagai Terapi Pengganti Atau Sebagai Terapi Tambahan Saja Sekian Pertanyaan Saya Waktu Saya Persilahkan Pada Promo Fenda Untuk Menjawab Terima Kasih Ketua Sidang Yang Saya Hormati Ijinkan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Dr. Dr. Agus Eka Darwinata SKT PSD Jadi Mekanisme Yang Ditimbulkan Oleh Radiasi Ionisasi Radiography Dengan Full Mode Series Ini Dimana Sinar IK Yang Dihasilkan Yaitu Iradiasi Ionisasi Ini Menghasilkan Radikal Bebas Kemudian Membentuk Kemudian Menghasilkan Stres Oksidatif Stres Oksidatif Ini Memicuk Kerusakan Sel Dan Kerusakan DNA Dimana Kerusakan DNA Ini Ditandai Oleh Peroksidasi Lipid Yaitu MDA Kemudian Terjadinya Kehilangan Integritas Membran Menyebabkan Perembiditas Sel Meningkat Inaktivasi Enzim Dan Kerusakan DNA Nah Kerusakan DNA Ini Terjadi Pada DSB Dan SSB Yang Ditandai Oleh 8 OH2DG Nah Jika Kerusakan DNA Ini Terus Berlangsung Dan Menimbulkan Kerusakan Sel Yang Parah Maka Sel Akan Mengaktifkan Sel Apoptosis Jadi Cedera Sel Yang Ditimbulkan Menimbulkan Terjadinya SSB Dan DSB Menyebabkan P53 Teraktifasi Kemudian P53 Merupakan Unsur Utama Dalam Stabilitas Genetik Pada Fase Fase G1 Melalui Aktivasi Sel Invitator P21 P21 Akan Menghambat CDK Mengaktifkan GAT45 Untuk Proses Perbaikan DNA Bila Proses Perbaikan Berhasil Maka Sel Akan Kembali Normal Tetapi Bila Gagal P53 Akan Mengaktifkan Bugs Dan BCL2 PT POR Membran Akan Terbuka Kemudian Menyebabkan Citrochrome C Keluar Dari Sitosol Kemudian Berikatan Dengan APAV1 Prokaspasol 9 ATP Dan Membentuk Kompleks Protein Apoptomosom Kompleks Apoptomosom Ini Mengaktifkan Prokaspase Menjadi Kaspase 9 Kemudian Mengaktifkan Efektor Kaspase 3 Kaspase 3 Teraktifasi Pada Akhir Akan Mengeksekusi Apoptosis Jadi Secara Menyeluruh MDA Terhadap P53 Secara Langsung Atau Melalui MDA Melalui 8 OHDG Terhadap P53 Jadi Apakah Selama Ini Ada Bahan Selain Gel Nanopartikel Ekstrak Tomat Untuk Bahan Proteksi Radiasi Jadi Pada Saat Ini Masih Banyak Dilakukan Pengembangan Di Bidang Proteksi Radiasi Salah Satunya Adalah PETS Gingiva Tapi PETS Gingiva Ini Tidak Berbentuk Nanopartikel Ataupun Gel Jadi Setelah Penggunaannya Itu Harus Dilepas Pada Rongga Melipasian Atau Pada Jaringan Gingiva Jadi Gel Nanopartikel Di Sini Dapat Sebagai Antioxidan Proteksi Radiasi Dimana Gel Ini Lebih Mudah Digunakan Dan Tidak Mengganggu Dari Hasil Radiograf Periapikal Atau Radiografi Yang Lainnya Terima Kasih Dokter Sekian Jawaban Dari Saya Terima Kasih Dokter Saya Sangat Puas Dengan Jawabannya Untuk Waktu Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Sidang Terima Kasih Waktu Tanya Jawab Dengan Undangan Akademik Telah Selesai Dengan Ini Sidang Ujian Tanya Jawab Promosi Dokter Kami Akhiri Hadirin Yang Saya Muliakan Selanjutnya Promotor Dan Penyanggah Akan Berdiskusi Untuk Menentukan Kelulusan Dan Predikat Kelulusan Untuk Itu Sidang Program Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sudayana Kami Skor Selama 20 Menit Promo Fenda Dan Undangan Lain Dipersilahkan Untuk Keluar Dari Room Meeting Dulu Dari Dari Saya didaulat untuk menjadi direktur di Rumah Sakit Universitas Udayana datang ke bukit untuk berdiskusi menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan disertasinya. Nah tentunya hal ini tidak menjadi setelah menjadi dokter, nanti berhenti sampai di sini. Saya berharap dokter-dokter Gigi Kompiang Martini Embiomed ini segera mendaftarkan HKI untuk nanopartikelnya, kemudian melakukan riset-riset seterusnya untuk mempatentkan mungkin nanti gel nanopartikel ekstrak tomat ini menjadi produk unggulan di bidang radiografi. Nah tentu saya juga ingin membahas tentang makna disertasi daripada dokter Gigi, anak agung Kompiang Martini ini adalah tentunya radiografi bidang pendokteran Gigi itu sebenarnya ada dua, ada periapikal dan panoramik. Nah ini semua sebenarnya mempunyai fungsi dan keunggulan dan kekurangan di bidangnya masing-masing. Namun demikian tetap bahwa yang namanya radiasi itu pasti seminimal dosis pun pasti akan menimbulkan sebuah kerusakan sel dan juga adanya cedera sel atau kematian sel. Nah di dalam disertasi ini dokter Kompiang ini berusaha membuat suatu inovasi bagaimana ekstrak nanopartikel ini bisa menghindari atau mengurangi kerusakan sel dengan mengukur marker-marker kerusakan sel. Seperti MDA, 8 OHDG, P53 dan juga yang merupakan marker apoptosis dan juga mikronukleus. Jadi tentunya ini adalah merupakan temuan baru yang nantinya merupakan titik awal untuk dokter Kompiang melakukan hal-hal berkaitan dengan efek radiasi oleh karena radiografi periapikal ini. Nah untuk itu saya berharap jangan berhenti sampai di sini. Lanjut, semoga nanti juga bisa meraih guru besar di bidang nanopartikel daripada ekstrak tomat ini sehingga jenyang akademik tertinggi sudah tercapai. Tetapi untuk pengindikan yang terlebih lagi adalah menjadi guru besar nanti di bidang radiologi Gigi. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dekan yang hari ini sudah memimpin sidang dengan lancar. Kemudian para guru besar, di sini ada co-promotor dari luar yang datang dari Surabaya khusus. Jadi kali ini dengan melakukan dua kali dicocok hidungnya supaya disweb. Kemudian ada juga penguji luar, Profesor Ardo Sabir dari UNHAS, Makassar. Terima kasih Prof Ardo, jangan lupa kontribusi terus untuk Pasca Universitas Udayana. Dan teman-teman UNHAS sampaikan salam saya dan Bu Renwi juga titip pesan untuk Pak Dekan karena sudah diberikan tugas-surat tugas untuk hadir di sini. Dan juga kepada hadirin sekalian keluarga yang sudah memberikan Dr. Kompiang ini meninggalkan keluarga untuk menulis, untuk membuat disertasi. Mudah-mudahan nanti setelah ini sudah mulai lebih dekat dengan keluarga karena sudah selesai tugasnya sebagai menyelesaikan S3 ini. Jadi akhir kata yang sampaikan atau sinep dengan para mesanti, Om Santi 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 Om, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salum, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan dan Sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan atas nama institusi kepada Dr. Eha Renwi Astuti, Dr. MKS SPRKG Konsultan yang telah berkenan untuk ikut membimbing menjadi co-promotor dan menguji pada hari ini. Demikian juga kepada Prof. Ardo, kami ucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk ikut menguji pada hari ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan di dalam kegiatan pada hari ini. Selamat kepada seluruh keluarga besar undangan akademik yang hadir. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ujian ini berlangsung. Akhirnya sidang khusus program dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dinyatakan ditutup. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!